Ratusan simpatisan dan kader Taruna Merah Putih atau TMP Kabupaten Majalengka memutuskan mundur dari PDIP pada selasa 16 Januari. Mundurnya 150 kader TMP Majalengka dilakukan selesai politisi senior yakni Maruara Sirait atau arah mundur dari PDIP. Keputusan tersebut lantaran mengikuti arah politik dari Presiden Jokowi Dodo. Dikutip dari Tribun Jabar, pendahara TMP Kabupaten Majalengka yakni Dena M. Ramdan mempenarkan ia bersama ratusan kader lainnya mundur dari PDIP. Hal tersebut disampaikan Dena M. Ramdan saat ditemui di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka pada selasa 16 Januari. Ada pun alasan mereka hengkang lantaran mengikuti keputusan arah yang juga merupakan mantan ketua umum DPP TMP. Selain itu, alasan mereka mundur dari PDIP lantaran mengikuti keputusan politik Jokowi. Dena M. Ramdan mengatakan keputusan tersebut sudah difikirkan secara matang. Bahkan keputusan keluar dari PDIP berdasarkan hasil diskusi dengan orang tua. Menurut mereka sosok arah menjadi panutan bagi kader-kader TMP hingga mengikuti jejaknya hengkang dari Partai Kepala Banteng. Biatnya menilai tingkat keputusan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi juga merupakan yang tertinggi dibanding presiden-presiden sebelumnya yang ada di Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.